Dan saya tentunya mendukung BMH untuk bergerak lebih luas lagi ya, untuk memberikan bantuan. Dan untuk sobat-sobat semuanya, silakan menunaikan zakat infak sedekanya melalui BMH. Karena beberapa kali saya sering bekerja sama dengan BMH, tentunya BMH adalah pihak lembaga yang insya Allah amanah. Kemarin saya ke Lebak, Banten ya, memberikan bantuan bencana. Jadi sinergi antara komunitas saya, gerakan berbaiki diri bersama BMH, kita sama-sama turun lapangan ke korban bencana banjir bandang di Lebak, Banten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kholidi Asadilalang, pemain film Ketika Cinta Bertaswi. Alhamdulillah hari ini saya hadir di Islamic Book Fair di JCC Senayan, Jakarta. Dan Alhamdulillah terima kasih banyak keluarga BMH yang juga ikut untuk menjadi pihak untuk mempromosikan buku saya dan menjual juga. Jadi buat Anda semuanya, silakan kalau mau beli buku saya termasuk melalui BMH. Selain dari penerbitnya yaitu Gemai Insani atau di toko-toko buku, nanti akan ada di sekitar pertengahan Maret ya, ada di buku Gramedia, toko Gramedia, itu seluruh Indonesia. Dan untuk saat ini Alhamdulillah launching resmi hari ini tanggal 28 Februari 2020 di JCC. Dan buku ini saya tulis untuk yang belum menikah maupun sudah menikah. Jadi saya motivasi untuk teman-teman yang belum menikah, para single lila, yang jomblo ya, untuk bagaimana caranya mendapatkan jodoh yang terbaik. Bagaimana caranya nanti ketika berumah tangga sudah ada gambaran. Karena menikah itu nggak ada sekolahnya. Menikah itu saat ini tiba-tiba menikah kita langsung, wah ternyata ada masalah ini, A, B, C, D, E, Z. Kita nggak ngerti gitu kan. Nah di buku ini saya tuliskan pengalaman-pengalaman saya, mulai enaknya menikah sampai nggak enaknya menikah. Penasaran kan apa saja? Harus beli buku. Tujuannya apa? Untuk membuat sobat-sobat muda ya, ketika menikah mempunyai endurance atau daya tahan mempertahankan rumah tangga, mempertahankan prinsip rumah tangga. Karena menikah itu ibadat terpanjang, karena kenapa? Ketika kita sabar menghadapi pasangan kita, kita sayang terhadap anak kita, kita merawat anak kita, itu termasuk omoh yuhebusebirin, termasuk orang-orang yang cintai oleh omoh. Omoh itu mencintai orang-orang yang sabar. Jadi dengan kita sabar menghadapi pasangan kita, insya Allah kita dapat pahala. Itulah disebut menikah itu termasuk ibadat yang terpanjang. Dan yang menyempuruhkan agama, menyempuruhkan separuh agama hanya pernikahan. Jadi silakan untuk yang sebelum menikah, yang belum menikah, dan yang sudah menikah. Jadi ini untuk peranikah dan paskanikah, silakan beli buku ini, termasuk ada parentingnya, bagaimana cara merawat anak, mengasuh anak, dan sebagainya. Terima kasih banyak kepada keluarga besar BMH, dan saya tentunya mendukung BMH untuk bergerak lebih luas lagi, untuk memberikan bantuan. Dan untuk sobat-sobat semuanya, silakan menunaikan zakat infas sedekanya melalui BMH. Karena beberapa kali saya sering bekerja sama dengan BMH, tentunya BMH adalah pihak lembaga yang insya Allah amanah. Kemarin saya ke Lebak, Banten ya, memberikan bantuan bencana, jadi sinergi antara komunitas saya, gerakan perbaiki diri bersama BMH, kita sama-sama turun lapangan ke korban bencana banjir bandang di Lebak, Banten. Jadi silakan, insya Allah ini adalah lembaga yang amanah, silakan menunaikan zakat infas sedekanya melalui BMH. Terima kasih banyak, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.